Hai semuanya Balik lagi di saham bagi pemula Kita udah belajar bareng mengenai market cap Market cap bank terbesar juga Sudah lebih paham ya market cap itu apa Kalau ada yang terbesar pasti ada yang terkecil juga Kita ulang ya bagi yang lupa Market cap bisa dijelaskan sebagai nilai perusahaan berdasarkan harga pasar sekarang Tentu ada perusahaan yang memiliki nilai perusahaan atau market cap yang kecil juga Kalau di market cap besar kita sudah bahas saham perbankan Kali ini di market cap kecil kita akan bahas saham pertambangan khususnya batubara Kalau saham pertambangan identik dengan harga dan profit yang tinggi Hal itu tidak lepas dari harga batubara yang menaik tajam Tetapi ada juga loh saham batubara yang nilai market capnya masih kecil Kita akan bahas 5 emiten saham batubara dengan market cap yang kecil Saham emiten batubara Ada PT Borneo Olah Sarana Sukses TBK PT Garda 7 Buana TBK Atlas Resorts Black Diamond Resorts Dan Alpha Energy PT Borneo Olah Sarana Sukses TBK Atau kode saham BOS Kapitali pasarnya mencapai 70 miliar BOS pada tahun 2022 berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 456,75 miliar Namun ekuitas BOS masih tercatat negatif alias defisiensi modal BOS membalikan rugi menjadi laba bersih sepajang 2022 Dengan peningkatan penjualan bersih hingga 949,44% Penjualan batubara didominasi oleh penjualan kepada Rockbright Energy PTE Ltd sebesar 53% atau sebesar 240,95 miliar Disusul dengan PT Michael Bwirausa Abadi 158,89 miliar atau sebesar 35% PT Indonesia Rwipu Neikal sebanyak 32,25 miliar Dan PT Indonesia Amanah Hidayah sebesar 24,64 miliar PT Alpha Energy Investama TBK atau kode saham FIRE Market capnya mencapai 85,57 miliar FIRE termasuk salah satu emiten investasi Asabri Asabri itu apa? Bisa cari tahu sendiri ya di Google Per 18 Agustus harga saham FIRE mencapai 58 per lembar Penghasil rang di kuartal 1 2023 sebesar 58,427 miliar Black Diamond Resource TBK atau kode saham KOL Nilai kapitali pasarnya mencapai 312,5 miliar Laba bersih KOL per kuartal 1 2023 mencapai 40 miliar Turun dari periode yang sama tahun yang lalu sebesar 82,4 miliar Namun penjualan bersih KOL pada semester 1 2023 mengalami kenaikan mencapai 414,8 miliar Dari sebelumnya pada semester 1 2022 sebesar 367,1 miliar Atlas Resource TBK atau kode saham ARRI Market capnya mencapai 981,26 miliar Pada RUPS LB 30 Juni 2023 ARRI telah mendapat restu pemodal Untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu Atau PMTHMETD atau Private Placement ARRI melepas 319 juta saham dengan nilai nominal 200 persaham Atau sebesar 9,29% dari modal ditempatkan dan disetor menu Nah bisa dicari tahu siapa yang membeli Private Placement dari ARRI PT Garda 7 Buana TBK atau kode saham GTBO Market capnya mencapai 1,5 triliun Dalam satu bulan terakhir saham GTBO terbang 160% Padahal saham batu barai lainnya sedang lesu Pendapatan bersih GTBO tumbuh 85,41% secara tahunan atau year on year Menjadi 35,73 juta USD selama 6 bulan pertama 2023 Laba bersih GTBO juga naik signifikan 475,56% Menjadi 9,20 juta USD selama paruh pertama tahun ini dibandingkan periode 2022 Bisa dibilang emiten saham pertambangan adalah salah satu saham dengan resiko yang tinggi Apalagi melihat harga komunitas yang tidak menentu Ternyata gak semua emiten pertambangan memiliki market cap yang besar ya Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan sebelum membeli sahamnya Biar gak ketinggalan informasi mengenai saham lainnya Ikutin terus video selanjutnya Masih diseputar saham bagi pemula Tentunya di youtube belajar investasi saham Terima kasih telah menonton!